Intro Sebagai upaya mengatasi penyebaran HIV AIDS di Kabupaten Madiun, KPAD bekerja sama dengan Dinas Sosial mengadakan monitoring dan evaluasi program HIV AIDS bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Madiun. Hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Dinas Kesehatan dan OPD terkait dan dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Sekretaris KPAD Kabupaten Madiun, Agrim Kurnia, melaporkan bahwa pada kesempatan kali ini telah disiapkan sebanyak 70 paket sembako untuk diberikan kepada 50 orang dengan AIDS dan 20 mantan wanita tunasusila. 10 diantaranya diberikan secara simbolis oleh Wakil Bupati Madiun, Haji Hari Wuryanto. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Madiun, Haji Hari Wuryanto, menjelaskan bahwa penyebaran HIV AIDS di Kabupaten Madiun masih ditemukan di 15 kecamatan. Sehingga dibutuhkan adanya kerjasama berupa keterbukaan dan kejujuran di antara pemerintah, tenaga kerja, dan masyarakat untuk bisa menghentikan penyebaran HIV AIDS di Kabupaten Madiun. Terima kasih untuk penyerahan bantuan yang dilaksanakan oleh KPAD berkisah sama dengan Dina Sosial ini dalam rangka meringankan beban teman-teman yang kena penyakit HIV AIDS. Kita berharap dengan bantuan ini teman-teman tetap semangat dalam menghadapi masalah ini dan mereka yakin bahwa semua penyakit pasti bisa dapati. Untuk masyarakat ini, Pak, terkait dengan AIDS ini apa yang disampaikan, Pak? Beginilah, Pak. Jadi terkait dengan AIDS, seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa saat ini dari 15 kecamatan itu sudah ada semua masyarakat yang terjangkit. Namun demikian kami, KPAD, bekerjasama dengan Dina Kesehatan, memberikan penyuluhan, kemudian memberikan pengarahan supaya mereka bisa memutus penyebaran HIV AIDS ini. Salah satunya, ya, memberi penjelasan untuk selalu berubah dengan rutin, ya, dan mungkin mengatasinya, sementara ini mereka yang terkena, ya, harus bisa menjaga diri. Jika memberikan pemahaman terkait masalah penyakit AIDS ini, termasuk kepada anak-anak, kepada masyarakat, supaya mereka bisa membantu mencegah. Karena dengan tidak bisa sendiri, kita harus bergotong-loyong untuk mencegah penyakit AIDS. Ia juga menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan kegiatan yang diselenggarkan untuk memperingati hari HIV AIDS sedunia. Wakil Bupati Madiun berharap bahwa nantinya acara ini dapat membantu menghambat penyebaran HIV AIDS di Kabupaten Madiun.